Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu Fuyung Hai yang versi ekonomis Ini cocok banget loh untuk ide menu saat tanggal tua Karena rasanya sangat enak dan juga membuat kenyang Dan untuk cara membuatnya simak terus ya videonya Bahan-bahan yang saya gunakan ini ada tahu 2 kotak Kemudian yang sudah saya potong kecil-kecil Untuk pemakaian tahunya sesuai selera ya teman-teman Banyak atau sedikitnya Kemudian telur 4 butir Yang ukuran sedang Cabai rawit 2 buah Cabai hijau 2 buah Yang sudah saya potong tipis-tipis Untuk pemakaian cabainya sesuai selera ya Dan juga ada daun bawang 1 batang Daun seledri 1 batang yang sudah dipotong kecil-kecil Ini ada wortel saya memakai secukupnya aja Sudah saya potong dadu Lada bubuk saya memakai sedikit Garam sedikit Dan tepung terigu 2 sendok makan Untuk bahan sausnya Saya memakai bawang bombay setengah bulat Ukuran sedang Saus tomat 5 sendok makan Bawang putih 2 siung Garam sedikit Penyedap sedikit Gula secukupnya Lada bubuk Kemudian tepung maizena Untuk step yang pertama Saya sudah siapkan Wadah Masukkan 4 butir telur Kocok lepas Setelah tercampur rata Kemudian tambahkan cabai rawi dan cabai hijau Daun bawang Daun seledri Kemudian lada bubuk Garam Dan 2 sendok makan tepung terigu Aduk sampai tercampur rata Lalu saya masukkan wortel yang sudah dipotong dadu Untuk pemakan wortelnya Sesuai selera ya teman-teman Banyak atau sedikitnya Dan yang terakhir Masukkan tahu yang sudah dipotong kecil-kecil Kemudian aduk pelan-pelan Supaya tahunya tidak hancur Boleh juga ditambahkan dengan udang kupas Atau sosis atau bakso Ini sesuai selera ya teman-teman Kalau sudah tercampur rata Siap untuk digoreng Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan minyak panas Kemudian goreng telur Masak dengan menggunakan api kecil Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap saya upload video Ada notifikasinya Terima kasih Ini satu sisinya sudah mulai matang ya Kemudian saya mau balik Dan ini hasilnya Setelah saya balik Satu sisinya Kemudian saya tekan-tekan Supaya telur yang belum matang itu keluar Setelah semuanya matang Kemudian angkat dan sisikan Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan teflon Dan beri sedikit minyak Lalu panaskan Tumis bawang putih Yang sudah dicincang Dan bawang bomba Yang sudah diiris tipis Dan tumis sampai layu Ya teman-teman Setelah layu Kemudian masukkan lada bubuk Gula, garam, penyedap, dan saus tomat Ini juga saya kasih Saus tiram Aduk-aduk Sampai tercampur rata Dan beri tepung maizena Yang sudah dicairkan Setelah matang Kemudian angkat dan dinginkan Ini setelah telur dadarnya dingin ya Kemudian di atasnya Saya tambahkan saus asam manisnya tadi Di atas telur Untuk banyak sedikitnya juga Sesuai selera ya teman-teman Ini saya beri Sausnya Kemudian saya ratakan Setelah merata Kemudian siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Fuyungha yang versi ekonomis Ini rasanya enak Dan juga membuatnya sangat mudah Cocok juga buat ide menu Saat tanggal tua Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba Dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa